Welcome to Fun Science! Kali ini kita berada di Animalium Cibinong, Bogor! Oh, bukan ini juga. Hai, friends! Welcome to Fun Science! Bersama aku, Brenda. Dan aku, Leandra, di acara kesayangan kita yang akan membahas seputar science yang super sport! Kali ini kita berada di Animalium Cibinong, Bogor! Betul banget nih! Nah, friends, sekarang kita juga sudah bersama dengan kakak ibu. Kak ibu! Halo, kakak! Oke, selamat datang di Animalium. Ini kita berada di Lobby Apes. Hmm, kita hari ini bakalan ngapain ya, kak? Ini ada misi untuk kalian. Anjil ambil. Hai! Wih! Wih! Kita buka aja kali ya. Iya, iya. Lalu, pertama. Ada gambar kayak suara speaker sama burung. Oh, iya. Mungkin suara burung. Kalau gitu, kita langsung lanjut aja. Oh, iya. Kak Ibu, sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Bye! Ikutin kita terus ya. Ayo! Wih! Keren banget ya samping-sampingnya. Keren banget nih. Oh, kayaknya ini perjalanan burung nggak sih? Atau bukan ya. Keren ya ternyata. Nggak cuma dibawa doang. Tapi kayak di jalan naiknya pun ada penjelasan-penjelasannya lho. Hai, Kak! Hai! Selamat datang di Lobby Apes. Di mana Lobby Apes ini ada beberapa jenis koleksi. Jenis-jenis sayap, kepala, terus telur. Wih, keren banget ya. Tapi ini Pak, aku salvok nih ya. Sama ruangan kaca di belakang ini tuh. Ruangan apa sih? Ini adalah ruangan untuk mendengarkan suara-suara burung. Nah, kalian sekarang coba dengarkan suara berikut. Kayaknya aku tahu deh suara berikutnya. Gimana kalau kita coba langsung masuk aja. Oke, oke. Ayo. Yuk, friends. Ikutin kita ya. Ini tuh cara kerjanya gimana ya? Kalau untuk cara kerjanya tinggal pencet aja. Tergantung kalian mau suara yang mana. Oh, gitu. Boleh. Ini betulnya boleh kita coba. Silahkan. Hmm, kayaknya buka nggak sih? Iya. Bukan. Ini lebih. Bukan. Iya. Ini lebih. Bukan. Bukan. Coba kita cari main. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. 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 Oke, aku udah tahu sih jawabannya. Ya sama, aku juga tahu. Kita punya feeling atau tebakan yaitu jawabannya bener tuh belum kenari. Oh, bener. Pasti bener dong. Mas Di. Nah, Pak. Saya juga mau tanya nih. Ini kan ada song tapi ada call, ada alarm call, ada social call. Itu buat apa ya? Maksudnya apa? Kalau untuk song itu adalah untuk berkomunikasinya dia sama dengan jenisnya. Oke. Sedangkan kalau misalkan call, itu adalah kayak peringatan. Jadi kalau misalkan ada suara peringatan, kayak ada musuh, kak, agak apa, nggak ada dengan call itu. Oke, terima kasih ya Buah penjelasannya. Wih, seru banget ya tadi di dalam. Ya bener. Udah mana kita? Berasa tebak lagi. Bener banget. Oh ya kak, tadi kan kita udah selesai nih misi di dalam tebak suara burung nih. Dan kebetulan kan jawaban kita juga bener. Boleh dong kita minta stikernya. Untuk pengisi misi pertama. Oke. Silahkan. Wih, terima kasih ya kak. We friends, lucu banget kan? Misi pertamanya sudah berhasil. Nah, karena kalian telah selesai menyelesaikan misi yang pertama. Nah, sekarang saya ada misi yang selanjutnya. Wah, misi lagi. Oke. Hmm, saya buka dulu ya. Siapa takut. Wih, apa? Burung elang. Burung elang. Terus ada daun. Daun. Sama. Bulat. Kalau gitu, sampai ketemu di misi berikutnya ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Halo, friends. Burung menjadi salah satu jenis hewan yang dapat mengeluarkan suara. Biasanya, burung mengeluarkan suara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Selain itu, burung juga bersuara untuk memperingati kawannya akan bahaya pemangsa dan memperingatkan jenis burung lainnya bahwa jenis tersebut sudah memasuki wilayah mereka. Perbedaan suara burung tersebut didasarkan pada kompleksitas panjang dan konteks. Biasanya, suara komunikasi dengan sesamanya lebih panjang, kompleks terkait dengan wilayah, dan menarik pasangan. Sementara suara lainnya bekerja seperti alarm dan digunakan untuk menjaga kawanan burung agar tetap terhubung. Wih, disini bener banget nih kelompok-kelompok burungnya. Wah, disini ada di setempat kawasan laut lupas. Wah, Lea, ini yang paling sering kita temui nih. Habitat perkotaan. Betul. Ada burung gereja, burung ketilang, kukur, kualitas linci, dan burung betet. Baru denger sih. Oh iya, kayaknya kita pengasih tempatnya. Ada kakaknya juga. Ada kakaknya juga sih. Hai kakak. Sini. Nah, friends, kita sudah sampai ke misi yang kedua nih. Hai. Jadi, aku melihat disini ada kayak buat ngerol-ngerol gitu. Bisa tolong dijelasin nggak kakak ini gimana cara mainnya? Nah, ini adalah fungsi burung bagi lingkungan. Nah, sekarang kalian tinggal mencocokkan saja warna dan nanti akan ada gambar-gambar tentu dulu. Nah, sekarang kalian bisa langsung mencocokkan dalam waktu 10 detik. Hai. Oke. Let's go. Ayo. Wih, kita sudah selesai. Yeay. Yeay. Nah, kita sudah selesai ini Pak semua misinya. Boleh doang kasih kita penjelasan ini maksudnya tuh gimana sih? Contoh seperti ular gantang ini atau ular yang lain, nah dia itu kan nanti akan dimangsa oleh pelang. Nah, ini ikut jenisnya. Untuk lebih jelasnya, kita tanya dulu ke siapa pastinya. Frog Jelas Sindang. Friends, burung menjadi salah satu hewan yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Selain memiliki peran penting dalam jaring makanan, burung juga berperan dalam ekosistem lingkungan. Misalnya untuk mengendalikan hama, ternyata burung diketahui dapat memakan 400 hingga 500 juta ton serangga per tahunnya. Itulah mengapa banyak petani memelihara burung untuk mengusir hama dari sawah mereka. Selanjutnya, burung juga dapat menjadi hewan yang membantu penyerbukan dan penyebaran benih tanaman. Peran mereka sebagai penyerbuk dapat membantu manusia untuk memperoleh makanan atau obat-obatan dari tanaman yang diserebukinya. Selain itu, mereka juga mengambil benih yang telah mereka makan dan menyebarkannya melalui kotoran. Nah, friends, burung tidak hanya bermanfaat di lingkungan darat lho, tetapi juga di laut. Burung dapat membantu menyuburkan ekosistem laut seperti terubuh karang sehingga mereka tumbuh dengan subur. Nah, terima kasih ya, Prof. Oh iya, kan sekarang kita sudah menyelesaikan misi kedua ini. Boleh minta stiker? Terima kasih, Kak. Kita tempel dulu yuk. Wih, udah gil misi yang selesai ini. Nah, untuk misi selanjutnya apa nih, Kak? Ini adalah maupun. Wah, kita buka dulu yuk. Yuk. Burung, alam, daun. Hmm, apa ya? Mungkin kita bakalan kasih makan burung. Hmm, bisa jadi sih. Yaudah, kalau gitu kita langsung lanjut aja yuk ke next misi. Makasih ya, Kak. Sampai ketemu di misi selanjutnya. Bye. Wah, kayaknya ini deh tempat yang dimaksud. Iya, sepertinya juga begitu. Wih, bagus banget nih. Eh, itu dia kakaknya. Oh iya, yuk kita ke situ dulu. Yuk. Halo, Kak. Wah, kita udah sampai nih. Ini tempat apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Iya, kayak hutan-hutan bagus gitu. Ini apiari. Apiari wetland. Jadi lebih tepatnya lahan basah gitu. Oke, kita ada quiz untuk kalian. Quiz? Quiz apa tuh? Oke, tolong carikan binatang yang sesuai dengan ada yang dipoto di situ. Burung hitam. Ini burung apa ya, Friends? Kira-kira, Friends? Tau nggak nih? Gimana kalau kita langsung cari aja? Oke. Oke, jadi kita cari dulu ya, Pak. Kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, jadi Friends, tadi tuh kita udah ke Lobby Aves, kita udah lihat banyak burung juga. Dan tempat terakhir kita tuh tadi di sini, kita juga banyak bisa lihat unggas-unggas. Terus tadi ada juga yang kita cari, dan ada juga yang tadi yang dikasih makan. Betul banget tuh, betul kan, Kak? Betul banget. Nah, karena untuk lebih jelasnya, kita ada buku panduan, nah untuk lebih jelasnya bisa langsung menarik aja. Oke. Halo, Kak. Halo, Kak. Bisa tolong jelaskan tentang buku panduannya? Oke, jadi Animalium itu tidak menjual tiket masuk. Animalium itu menjual paket edukasi, yaitu binder ini. Binder ini berlaku dari playgroup sampai dewasa. Kebetulan yang aku pegang ini, untuk playgroup atau TK, paket edukasi kita berisikan pertanyaan-pertanyaan, ada pensil warnanya juga. Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu semuanya tersebar di dalam Animalium. Jadi, saat kamu berjalan-jalan di dalam Animalium, sembari mengisi soal ini. Wih, saat kalian sudah di exit gate, harusnya sudah, kalau kalian rajin, seharusnya sudah penuh bindernya. Betul, betul. Gitu, jadi kita ber-adwisata di sini. Oke, penjelasan dari aku kiranya seperti itu. Wah, teman-teman, ternyata masuk sini nggak bayar lho, cuma perlu beli buku bindernya aja buat tambah pengetahuan kalian juga selama jalan-jalan di sini. Jadi, nggak sekedar cuma lihat terus foto-foto doang, tapi kalian juga sambil belajar. Oke, friends, jangan lupa saksikan terus Fun Science! Bersama aku Brenda, dan aku Aliandra, aku Rika dari Animalium. Sampai jumpa di next episode! Dadah!